Sering dengar atau lihat tentang Ethereum tapi gak ngerti apa itu Ethereum Terus apa sih bedanya Ethereum dengan Bitcoin? Halo selamat datang di channel Dewa Tech Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang apa itu Ethereum Secara simpel dan mudah dimerti Bahkan buat kamu yang sama sekali gak ngerti apa itu Ethereum Apa itu credit currency Dan bahkan buat kamu yang baru pertama kali dengar istilah atau kata tentang Ethereum Jadi tonton video ini sampai habis ya Ethereum diciptakan oleh orang yang bernama Vitalik Buterin Gak tau prononisiannya bener apa gak Yang jelas namanya Vitalik Buterin tulisannya Pada tahun 2014 Tujuan diciptakan Ethereum adalah untuk menjadi platform Yang dimana smart contracts dapat diciptakan dan dapat dijalankan Nanti akan aku jelaskan apa itu smart contracts Nah di video aku sebelumnya aku sempat membahas tentang Bitcoin yang masih memiliki kelemahan Yang dimana jumlah transaksi yang dapat diproses itu sangatlah terbatas Bitcoin lebih ditujukan untuk menyimpan daftar saldo dan transaksi di blockchainnya Sementara blockchain Ethereum dirancang untuk menyimpan berbagai jenis data Data ini bisa diakses dan digunakan oleh program-program komputer Yang dimana berjalan di atas jaringan blockchain Ethereum Program-program ini tadi disebut aplikasi terdesentralisasi atau DEPS Simpelnya tujuan Ethereum itu adalah untuk menjadi komputer dunia Kalau dianalogikan teknologi blockchain Ethereum ini seperti Windows Operating System Yang ada di laptop kalian atau komputer kalian Yang dimana di laptop atau komputer kalian Pasti banyak banget software atau program yang berjalan di atas video tersebut bukan Nah ketika ada aplikasi atau software yang dibuat di atas jaringan blockchain Ethereum ini Aplikasi tersebut atau software tersebut dinamakan sebagai aplikasi terdesentralisasi atau DEPS tadi Pengembang atau software developer di seluruh dunia dapat membangun dan menjalankan aplikasi tadi di atas jaringan blockchain Ethereum Tujuannya adalah untuk memperbaiki industri keuangan, informasi penyimpanan pribadi, tetap kelola Dengan berbagai kegunaan lainnya dengan sifat transparan blockchain Jadi perlu digarisbawahi, Ethereum itu bukanlah cryptocurrency atau currency Melainkan ia adalah platform untuk membangun DEPS Nah currency yang digunakan untuk membiayai infrastruktur atau platform Ethereum itu disebut Ether Masih ingat di awal video aku sempat mention tentang smart contracts Teknologi smart contracts ini adalah yang membedakan Ethereum dengan Bitcoin Smart contracts adalah perjanjian 2 orang yang dalam bentuk kode komputer Transaksi yang terjadi dalam smart contracts ini berjalan di atas jaringan blockchain Sehingga kita tidak perlu lagi memerlukan pihak ketiga Seperti contohnya bank, pemerintah, broker, notaris, lawyer, dan lain-lain Transaksi hanya terjadi ketika kondisi dalam perjanjian tersebut terpenuhi Nah dengan tidak adanya pihak ketiga, maka tidak ada entitas lain atau pihak lain yang perlu dipercaya untuk menjalankan smart contracts ini Masih bingung? Oke mari kita ambil contoh Misal dewa ingin membeli rumah Sela seharga 1 miliar rupiah Kemudian perjanjian pembelian rumah ini ditulis di dalam smart contracts Jadi smart contracts ini berisi perjanjian antara dewa dan Sela Transaksi hanya bisa terjadi setelah memenuhi kesepakatan yang telah dibuat tadi Agar si Sela bisa mendapatkan 1 miliar dari dewa Maka Sela harus menyerahkan sertifikat hak kepemilikan rumah tadi kepada dewa Setelah dewa mendapatkan sertifikat kepemilikan rumah tadi Barulah Sela bisa mendapatkan 1 miliar rupiah tadi Sesuai dengan smart contract yang telah dibuat dan disepakati bersama Jika dalam skenario ini dewa dan Sela tidak menggunakan smart contract dalam membuat perjanjian Maka dewa dan Sela membutuhkan berbagai pihak ketiga Contohnya notaris, mungkin pengacara, dan lain-lain lah Jadi membutuhkan biaya tambahan untuk membayar pihak ketiga untuk melakukan transaksi jual beli rumah tadi Dengan ada smart contract, tidak perlu lagi kita membayar-bayar lagi ke pihak ketiga tadi Luar biasa kan? Jadi tidak ada komisi yang harus dibayar, biaya administrasi, dan lain-lain Cukup dengan smart contract, beres Ini hanyalah salah satu contoh penerapan smart contract untuk menyelesaikan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari Sampai saat ini Ethereum menuliskan peringkat kedua dalam aset kripto yang paling populer di dunia Yang kapitalisasi pasarnya ketika video ini didekam hampir mencapai 150 miliar USD Meskipun teknologi smart contract dari Ethereum ini sudah membantu memusahkan banyak masalah sehari-hari Tapi Ethereum masih memiliki satu kekurangan yaitu skalabilitas Jadi transaksi yang dapat diproses itu terbatas hanya 15-30 transaksi Masih kalah jauh banget dari transaksi konvensional yang kita sudah pakai sehari-hari Contohnya seperti Visa atau Mastercard Tapi hal ini sudah ditemukan solusinya Sebelum itu ayo subscribe channel Dewatek ini supaya channel ini terus dapat berkembang Dan like video ini agar membantu algoritma YouTube menyebar luaskan konten seperti ini ke lebih banyak orang lagi Nah solusinya adalah di tahun 2020 kemarin Ethereum meluncurkan Ethereum 2.0 atau 2.0 Yang mana dapat mengecahkan masalah skalabilitas tadi Yang dapat memproses transaksi hingga 100 ribu transaksi per detik Perubahan yang paling signifikan yang ada di Ethereum 2.0 adalah menggunakan mekanisme Proof of Stake atau POS Daripada menggunakan Proof of Work atau POW yang digunakan Bitcoin saat ini Nah Proof of Work ini adalah mekanisme konsensus yang digunakan oleh Bitcoin saat ini Yang dimana orang-orang dapat membantu atau berkontribusi dalam mengamankan transaksi dan jaringan blockchain dengan cara mining Sedangkan Proof of Stake atau POS itu adalah mekanisme konsensus yang dimana orang-orang dapat berkontribusi Mengamankan jaringan dan traksasi dengan metode financial commitment atau deposit token or coin Mungkin akan aku bahas secara lebih detail tentang Proof of Work vs Proof of Stake di video yang berbeda Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Dan juga kalian bisa banget komen request di bawah video atau konten seperti apa lagi yang kalian mau tonton di channel Dewatek ini See you on the next video